Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah, wa'ala alihi wa sahabihi wa man wala. Lubisrahli, saudari, wa yassirli, amri, wahdil, uqdatam, milisani, yafqahu, qawri. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagari rahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita mengenai sudakah. Kalau minggu lalu kita membahas bahwasannya hal yang dapat merusak amal sodakoh kita adalah niat kita. Jadi yang pertama kali bahwasannya setiap amalan tergantung pada niatnya, demikian pula di sederhana sodakoh. Kalau niatnya untuk dilihat oleh manusia atau showing off, liat, maka pahalanya kosong, zero. Tetapi di minggu sebelumnya kita bahas kalau niatnya karena Allah, maka amalan sodakoh kita itu seperti, pertama, lebih banyak dibanding kira yang kita berikan, bisa sampai 700 lipat, atau minima 10 kali, dan berkesinambungan, seperti kebun di dataran tinggi, tiap tahun menghasilkan. Jadi walaupun kita sodakohnya pada suatu waktu, setiap tahun kalau kita ikhlas, akan terus memberikan hasil bagi kita. Nah di penggalan yang terakhir ini, insyaAllah kita akan melihat apa yang merusak amalan sodakoh kita selain niat. Di sini insyaAllah kita akan membahas ayat surat Al-Baqarah, ayat ke-264. InsyaAllah nanti kita membacanya. Tetapi poinnya adalah pertama, adalah niat tadi. Niat itu tidak hanya pada saat pertama kemudian selesai. Tidak demikian. Itu konsepsi yang salah. Tetapi niat itu harus selalu dijaga. Karena bisa saja sesuatu awalnya niatnya baik, tetapi karena tergoda syetan, di tengah-tengah kita tergoda, kemudian terganggu niatnya, atau ternoda niatnya. Ada faktor waktu juga. Kemudian juga ada hal-hal yang dapat merusak, yang perlu kita ingat, yang dapat merusak amalan dari sodakoh kita, sehingga sodakoh kita itu amalannya seperti yang kita bahas sebelumnya, zero, seperti sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah. Itu poinnya, jadi ada dua. Pertama, niat harus dijaga. Kedua, ada beberapa hal teknikal yang kita harus ingat, supaya kita terhindar dari tindakan yang dapat merusak amalan sodakoh kita. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita membaca ayatnya. Pada al-Mazubillahimina syaitanirroji, bismillahirrohmanirrohim, ayat surat al-Baqarah, ayat 264, insyaAllah. Ya ayuhalladzina amanu, ingat. Ya ayuhalladzina amanu, berarti, ini memberikan ayat ini, menurut kata ini, untuk mengingatkan orang-orang yang beriman. Jadi, kepada orang yang beriman, supaya sodakohnya tidak terusak. amalannya. Ini dia, dua hal teknikal yang Irfan sampaikan tadi. Jadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, jadi zero, menghilangkan pahala sedekahmu, dengan menyebut-nyebutnya, alman itu menyebut-nyebut. Jadi, kita mengingatkan orang yang kita beri sodakoh itu, misalnya, untung saya ada, jadi saya memberikan sodakoh kepada kamu, atau untung saya ada, jadi saya bisa menolong kamu. Itu sebetulnya merusak amalan sodakoh kita. Ya, man, itu mengingatkan. Bil manna wal'adzat, dan menyakiti perasaan. Menyakiti perasaan ini maksudnya di sini, tidak secara langsung, tetapi sedikit mengungkit-mungkit, di mana orang yang mendengarnya atau yang diberi sodakoh, bisa menangkap bahwa orang yang berbicara atau yang memberi sodakoh itu, sedang mencoba mengingatkan, tetapi tidak secara langsung. Jadi, dengan poinnya, simpelnya, merusak sodakoh kita dengan mengingatkan orang yang diberi sodakoh, baik secara langsung, ataupun secara tidak langsung. Tentunya ini, seperti Fan sampaikan tadi, ada jangka waktu. Mungkin awalnya kita niatnya baik, tetapi setelah satu minggu, dua minggu, tergoda setan, jadi kita rabid di muka mereka. Jadi, disampaikan kepada mereka, baik secara langsung, untung saja, ada. Kalau tidak, kamu terus kesusahan. Atau secara tidak langsung, dengan mengungkit-ungkit. Demikian. Kemudian, seperti apa nih? Kalau kita melakukan demikian. Kaladi, seperti, nyumfikuna ma'alahu pria'annas, karena yang demikian tadi, yang mengingatkan secara langsung maupun tidak langsung itu, seperti orang yang menginfakan sodakahnya, meningkatkan hartanya, supaya dilihat manusia. Ri'a annas. Ri'a. Walayu'minu billahi waliyumil akhir. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya, tadi kan disebutnya ini ayatnya, untuk orang yang beriman, kan? Tentunya orang-orang yang beriman, wah, subhanallah, astagfirullah, kita tidak mungkin kita beriman. Tetapi di sini kita beriman, jadi kita, sodakahnya tadinya niatnya kan baik, karena tergoda di tengah-tengah. Jadi, isinya Allah menyebutkan, orang yang memberikan sodakah, walaupun niat awalnya baik, tetapi kemudian niatnya ternodai, dengan mengingatkan secara langsung, atau secara tidak langsung. Itu seperti, orang yang bersodakah, untuk dilihat manusia. Ri'a. Atau, sodakah tidak untuk Allah, dengan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini maksudnya. Bukan berarti, orang yang memberikan sodakah itu secara syariah, tidak beriman kepada Allah, tetapi, pahalanya seperti orang yang, ri'a, atau orang yang, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. itu maksudnya. Di sini disebutkan, maka perumpamaannya, orang yang sodakoh, tarinya baik niatnya, tapi kemudian ternodai niatnya, dengan mengingatkan, perumpamannya adalah, itu seperti, batu licin, yang diatasnya ada tanah. Nah ini, jadi, batu licin diatasnya ada tanah. Jadi, orang yang, ini seperti orang yang munafik, perumpamaannya. Orang yang munafik itu, dari luar, mungkin kita bisa tertipu. Jadi, batu tadi seperti ada tanahnya, seperti tanahnya ada. Baik. Padahal sangat tipis. Sampai mana? Kemudian, batu itu, intima hujan lebat, lalu menjadi dia bersih, tidak bertangah. Hujan ini, dalam arti ini, perumpamaan adalah, ajaran Islam. Ajaran dari Allah. Mereka, tidak, tidak sanggup mendengarnya, seperti setannya. Tidak kuat. Di sini, perumpamannya seperti, tanah yang tipis tadi, kena hujan, hilang tanahnya, dan terlihat batunya, terlihat aslinya, dalam hal ini, orang yang munafik tersebut. Nah, ingat, tadi orang yang beriman, jadi seperti mereka yang munafik. Jadi, hati-hati, kita tidak mau menjadi orang yang munafik, tidak mau pahal sadakok itu hilang, maka kita jangan seperti mereka. Dan cara menghindarkannya adalah, supaya tidak, mengingatkan orang yang diseberikan sadakok itu, secara langsung, atau tidak langsung. Ifan ulangi lagi ya. Mereka tidak menguai sesatpun dari apa yang mereka usahakan. Jadi kita diingatkan lagi oleh Allah. Ini harta kita ini sebetulnya pemberian Allah. Sebetulnya itu harta milik Allah. Seperti kita ketahui dari akhidat, itu harta milik Allah. Diberikan kepada kita, atau dititipkan kepada kita, kemudian kita sampaikan, kita sadakokan, dan Allah memberikan ganjaran bagi kita, berlipat dari apa yang kita berberikan. Jadi sebetulnya itu milik Allah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan tadi. Semua karena kandat Allah. Diingatkan lagi orang yang beriman ini. Kemudian, Jadi Allah tidak memberi penunjuk kepada orang yang kafir. Orang kafir dan orang munafik itu adalah, dalam Al-Quran adalah orang kafir yang paling jelek. Orang munafik. Ingat, di awal orang yang kafir itu, atau yang full tidak beriman, itu dijelaskannya pendek. Tapi munafik itu banyak sekali yang dijelaskan, karena paling berbahaya. Di neraka itu paling bawah levelnya, seorang yang munafik itu paling berbahaya. Semoga Allah memberikan pelindungan kepada kita, untuk dijeruhkan dari sifat-sifat munafik. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita dapat terhindar diberikan taufik dan didaya oleh Allah untuk terhindar dari hal-hal yang dapat merusak sodakoh kita. Yaitu salah satunya adalah, dengan mengingatkan orang yang diberi sodakoh secara langsung, maupun secara diri langsung. Dan ingat, satu lagi, bahwasannya niat kita itu bukan saja disebutkan pada awalnya dan selesai. Sebutkan niat, that's it. No. Kita harus menjaga. Demikian yang benar hanya dari Allah. Kesalahan dari Irfan. Barakulahikum wa'afuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.